Kita awal seputar Bandung-Raya Malam dengan informasi pertama memisah satu unit truk bermuatan batu bata, maksud kami batu bara yang diduga mengalami remblok, menabrak kantor desa dan satu unit mobil pick-up di Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung, kami sore. Akibat kejadian tersebut, dua orang tewas di lokasi karena terhimpit bagian bawah truk. Truk bermuatan batu bara menabrak bangunan kantor desa, satu unit mobil pick-up dan satu unit kendaraan roda dua di Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung, kami sore. Akibat kejadian ini, dua orang tewas di lokasi kejadian karena tertabrak dan terhimpit di bagian bawah mobil truk. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas kesulitan menyelamatkan korban. Petugas saat lantas Polres Bandung pun dibantu pemadam kebakaran agar bisa mengeluarkan dua jenazah korban. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, sebelumnya truk bermuatan besar melaju dari arah sore yang menuju Banjaran dengan kecepatan sangat tinggi dan akhirnya menabrak kantor desa, satu unit mobil pick-up dan kendaraan roda dua. Hingga kamis petang, proses evakuasi ketiga korban masih berlangsung. Arus lalu lintas dari arah sore yang menuju Banjaran maupun sebaliknya tersendat karena banyak warga yang melintas berhenti untuk melihat proses evakuasi korban. Rezitya Prasaja, Bandung TV